Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Kali ini kita teruskan ya Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari Bapak Ibu Pekebun Kelapa Salit Jadi yang ditanyakan ini adalah Tanaman BBM Yang mengalami yang akhirnya adalah busuk-pucuk Padahal ini tidak terjadi apa-apa Tahu-tahu, ya bukan tahu-tahu Tapi harus diamati dalam perkembangannya adalah busuk-pucuk Busuk-pucuk biasanya Biasanya ya Itu pertama digerek oleh Kumpang badak orites rhinoceros Kemudian mengalami pembusukan Karena infeksi dari jamur sekunder Itu yang umum Yang umum terjadi Tapi kalau hal ini yang disampaikan oleh Penanya ini saya lupa Karena pertanyaannya banyak Yang penting saya kumpulkan Kemudian saya jawab Kalau kita lihat satu persatu Bahwa awal mula Dari terjadinya busuk ini adalah Tidak berkembangnya pertumbuhan dari Tanaman kelapa sawet TBM Ini bisa kita lihat ya Ini tidak sempurna Daun-daunnya pelepahnya jirinya seperti ini Lama-lama mengering-mengering Dan tidak sempurna tumbuh Gejala yang seperti ini Biasanya itu kalau tidak parah Banget seperti ini Itu biasanya defisiensi unsur Mikroboron Jadi ini gejala-gejalanya nampak ya Kalau kekurangan atau defisiensi Unsur hara boron Memang itu sesuai dengan yang ada saat ini Jika kekurangan boron itu pembelahan sel akan tergantung Sehingga apa? Menjadi abnormalitas Kalau tidak parah sekali kan Pada mengkeret-mengkeret di ujung-ujung daunnya Tapi kalau ini parah Ya sampai seperti ini Tidak berkembang daunnya Kucuknya yang baru tumbuh Tidak ada Tidak sanggup tumbuh Akhirnya apa? Kering-kering-kering Tertampung air hujan dan sebagainya Bakteri dan jamur sekunder Akan masuk Akhirnya busuk-kucuk Busuk-kubus Oleh karena itu pengendaliannya seperti apa? Pengendaliannya ya yang pertama adalah Kita coba dilakukan pemupukan boron Yaitu 100 gram boron pertanaman per tahun Nah itu dilakukan dulu Sambil pucuknya ini dibersihkan Itu yang kedua selanjutnya Dikasih Pungisida Tembaga oksida Atau mereknya biasanya Nordoc Itu dikasihkan Dengan Busis Kira-kira 10 gram per liter Per pohon Nah itu dibersihkan Kemudian diaplikasikan Dengan demikian dua langkah ini Harapannya Bisa Nami recovery sembuh Meskipun Agak terlambat Karena ini Pujuknya sudah tidak berkembang Demikian pemirsa Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan kali ini Tetap semangat Dalam berkebun lapas awit Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapakatuh